Israel mengungkapkan aktivitas-aktivitas pasukannya selama dekan Yunis. Tentara Israel juga mengklaim telah menghancurkan tiga terowongan ofensif yang dipantau oleh IDF beberapa tahun terakhir. Diketahui saudara, terowongan pertama ini diketahui ditemukan sekitar satu dekade lalu, di mana serangan terowongan pertama ini ditemukan sekitar satu dekade lalu melalui akun media sosial IDF. Pihaknya mengklaim bahwa serangan ini terjadi selama operasi penjaga tembok tahun 2021 dan juga pada awal perang saat ini. Kemudian pada terowongan kedua ditemukan pada tahun 2004, di mana melintasi wilayah Israel dan telah dihancurkan. Selanjutnya terowongan ketiga hancur dalam beberapa minggu. Hal ini terungkap pada tahun 2019 lalu dengan satu cabang melintasi beberapa ratus meter ke wilayah Israel. Sejak saat itu, wilayah tersebut berada di bawah kendali penuh pasukan IDF. Sejak awal perang, saudara terowongan tersebut juga telah dirusak dan cabang yang melintasi wilayah Israel juga telah dimetralisir. Terima kasih telah menonton!